Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di clinical skill program FKUPN Veteran Jakarta Saya Dr. Erna Harfiani Pada hari ini saya akan memperagakan Demonstrasi tentang cara pembuatan rekamedik pasien Selamat mengikuti Oke selamat siang Saya Dr. Erna Harfiani Saya yang bertugas di rumah sakit pada hari ini Ya dengan berapa siapa? Pak Adi Pak Adi umur berapa Pak? 20 tahun 20 tahun Bapak alamatnya dimana? Di Cineri Di Cineri dimana Pak? Di Jalan Johar Cineri Oke siap Baik Pak Nanti akan ada beberapa pertanyaan Dan juga pemeriksaan fisik yang akan saya lakukan Kepada Bapak Mungkin agak tidak kurang nyaman Tapi diperlukan untuk mencari diagnosa Dari penyakit Bapak Apakah Bapak bersedia? Bersedia Baik Dengan Bapak Adi Usia 20 tahun ya Pak ya? Ya Baik Bagaimana Apa yang menyebabkan Bapak datang ke sini? Keluhan utamanya apa Bapak? Demang Demang Bagaimana demamnya Pak? Demang Sudah 3 hari yang lalu Terus Demamnya ini apa Terus menerus Nah begitu Sudah diberi obat Atau bagaimana Pak? Sudah Tapi belum ada Perubahan Oh belum ada perubahan Demangnya kalau Pagi aja Atau sore aja Atau sepanjang hari Pak? Sepanjang hari Begitu ya Pak ya? Iya Oke Selanjutnya apakah ada Keluhan yang lain Pak? Ada Ini dong apa Nyeri di tenggorokan Ada nyeri di tenggorokan Bagaimana ceritanya Nyeri ya Pak? Lalu buat apa Makan itu sakit Terus? Terus Sudah saya kacau Pak juga Tapi belum Ada Perubahan Oh belum ada perubahan ya Pak ya Baik Pak Untuk yang riwayat Bapak Makannya Dietnya Atau Bapak sering makannya Seperti apa gitu Bisa ceritakan Makan Nasi Sama Telur Biasa Sepadang makan kering Apakah Bapak merokok? Merokok sesekali Mohon maaf Apakah Bapak Minuman-minuman keras? Minuman enggak Olahraganya bagaimana Pak? Olahraga Enggak kurang enggak ya Hmm gitu Kalau Riwayat sebelumnya Pak Bapak pernah seperti ini? Enggak Sakit demam Dengan nyeri tenggorokan Sebelumnya pernah? Enggak Belum ya Apakah Bapak punya penyakit Darah tinggi Atau penyakit Gula Orang tua Orang tua ada Orang tua yang mana nih? Orang tua saya Punya apa? Darah tinggi Darah tinggi Bapak, Ibu? Ibu punya gula Oh punya gula Kalau asma Atau sesek Mengi Ada? Orang tua? Enggak Tidak ada ya Baik Pak Selanjutnya Keluarga Ada yang punya Keluhan seperti ini juga Demam dan nyeri Bila menelam Gitu Pak? Enggak ada Tidak ada Pak? Enggak ada Oke Baik Pengobatan tadi sudah diberikan Bapak sudah beli Tapi belum ada perbaikan ya Pak ya Baik Selanjutnya Anamnesis ini Saya cukupkan Lalu saya akan melakukan Pemeriksaan Kepada badan Bapak Ya Saya meminta pasien Untuk Ke meja periksa Melakukan pemeriksaan Tinggi badan dan berat badan dulu ya Pak Silahkan Bisa diperiksa Madep ke depan ya Pak Madep situ Siap Mohon maaf Pak Didapatkan Tinggi badan 160 cm Dengan berat badan 65 kg Sehingga BMI-nya adalah 25,4 Selanjutnya Saya akan melakukan Tiga persiapan Persiapan pasien Diri dan alat Persiapan pasien Lalu saya meminta pasien Untuk tidur Di meja periksa Lalu saya melakukan Persiapan diri Dengan cuci tangan Dan simple hand washing Dan mempersiapkan alat Silahkan Bapak Ke meja periksa Silahkan Bapak Tidur di sini dulu Lalu saya melakukan Simple hand washing 6 langkah Dan saya menyiapkan alat Alat yang saya siapkan adalah Setoskop Tensimeter Temperatur Pen light Dan alat-alat lain yang Saya perlukan Selanjutnya Untuk pemeriksaan Bapak Dengan gangguan di Tenggorokan Baik selanjutnya Saya akan melakukan Pemeriksaan tanda vital Pemeriksaannya Dengan cara Dengan keluhan Bapak demam Maka saya memeriksa Temperatur Pasien Mohon maaf Pak Dibuka sedikit Ya Tolong dikepit ya Pak Lalu sambil Saya mengecek Nadi pasien Didapatkan 102 kali per menit Lalu sambil Saya juga mengukur Respiratory rate Dari pasien Didapatkan 20 kali per menit Ya Sudah Didapatkan Suhunya adalah 38,5 derajat celcius Selanjutnya Saya melakukan Pemeriksaan Tensi Kepada Pasien Mohon maaf Pak Diangka sedikit Didapatkan Tensi pasien Adalah 120 per 80 mmHg Baik Setelah selesai Melakukan Pemeriksaan Tanda-tanda vital Maka saya melakukan Pemeriksaan fisik Pada pasien Pasien diminta Untuk membuka bajunya Mohon maaf Pak Bisa dibuka bajunya Ya Terima kasih Pak Lalu dilakukan Pemeriksaan Sesuai Yang sudah Diajarkan Yaitu Inspeksi Palpasi Perkusi Dan auskultasi Tapi untuk Abdomen Kita melakukan Inspeksi Auskultasi Palpasi Perkusi Di seluruh Tubuh pasien Selanjutnya Saya melakukan Pemeriksaan Satus lokalis Yaitu Di daerah Mulut pasien Setelah Melakukan Pemeriksaan fisik Secara menyeluruh Lalu Kita melakukan Pemeriksaan Satus lokalis Yaitu Di daerah Mulut Kita persiapkan Dulu Alatnya Yaitu Pen light Kita pastikan Menyala Dan Tung Spatel Kita minta Pasien Untuk Menjulurkan Lidahnya Bapak Bisa A Oke Didapatkan Bahwa Tonsilnya Membesar Bengkak Berwarna Merah T2 T3 Selanjutnya Sudah Bapak Selanjutnya Saya melakukan Pemeriksaan Kelenjar Getah Bening Dan Didapatkan Pembesaran Kelenjar Getah Bening Di Leher Pasien Kanan Dan Di Kiri Baik Bapak Pemeriksaan Telah Selesai Silahkan Bapak Bisa Kembali Ke Meja Periksa Untuk Mendapatkan Penjelasan Lebih Lanjut Dari Saya Pasien Diminta Untuk Kembali Ke Meja Periksa Lalu Saya Dapat Menjelaskan Lebih Lanjut Tentang Penyakit Bapak Baik Bapak Tadi Kita Sudah Melakukan Pemeriksaan Anamnesis Dan Pemeriksaan Fisik Pada Diri Bapak Dapatkan Ada Pembesaran Di Kelenjar Di Rongga Mulut Bapak Amandel Yang Kita Secara Kedokteran Kita Bilan Tonsilofaringitis Akut Karena Memang Waktunya Yang Masih Baru Dari Penyakit Ini Akan Saya Rencanakan Pemberian Antibiotik Dan Obat Penurun Panas Nanti Saya Buat Resepnya Lalu Bapak Dapat Minum Antibiotik Sehari Tiga Kali Pak Demikian Juga Obat Penurun Panas Sehari Tiga Kali Selama Lima Hari Terima Demikian Ada Ada Yang Mau Bapak Tanyakan Cukup Baik Terima kasih Pak Baik Selanjutnya Saya akan Melakukan Penulisan Rekam Medik Kepada Hasil Dari Pemulisan Pasien Tadi Berikut Adalah Contoh Rekam Medis Dari Poliklinik Rumah Sakit FKUPN Veteran Jakarta Selanjutnya Saya akan Mengisi Hasil Rekam Medis Pasien Tersebut Ke Berkas Ini Selanjutnya Saya akan Mencantumkan Nomor Rekam Medis Pasien Disini Dapatkan 00 483 Dan Saya akan Menuliskan Nama Dokter Pemeriksa Tanda Tangan Dan Waktu Pemeriksaan Selanjutnya Kita mengisi Data Dasar Pasien Disini Nama Lengkap Kita Tuliskan Disini Tuan Adi Dengan Tempat Tanggal Lahir Bandung 20 Desember 2000 2000 Lalu Jenis Kelaminnya Adalah Laki-laki Alamatnya Yang lengkap Jalan Johar 38 Shinere Depok Lalu Kita lengkapi Lagi Satu Peningkahan Belum Menikah Kita Telus Belum Menikah Agama Islam Dan Pekerjaannya Adalah Mahasiswa Pendidikannya Asi S1 Dan Golongan Darah Adalah A Selanjutnya Kita bisa Menuliskan Gaya Hidup Gaya Hidup Diet Dietnya Tadi Dietnya Dengan Nasi Dengan Lauk Pauk Biasa Ditanya Kali White Olahraganya Apakah Biasa Olahraga Atau Tidak Rupanya Pasiennya Tidak Biasa Olahraga Tidak Suka Olahraga Dari Riwayat Merokoknya Didapatkan Merokok Kadang-kadang Dan Tidak Menggunakan Minum-minuman Alkohol Kita Lengkapi Selanjutnya Adalah BMI Didapatkan Tadi Tinggi Badannya Adalah 160 cm Dengan Berat Badannya 65 Kilogram Sehingga Didapatkan BMI Sekitar 25,4 Selanjutnya Kita Lengkapi Lagi Ada Riwayat Alergi Apabila Terdapat Riwayat Alergi Makanan Maka Kita Bisa Cantumkan Disini Riwayat Alergi Makanannya Misalnya Coklat Atau Ikan Laut Selanjutnya Apakah Ada Riwayat Alergi Obat Obatan Alergi Obat Obatan Misalnya Dia tidak Punyai Berarti Kita Kasih Keterangan Tidak Riwayat Penyakit Dahulu Kita Bisa Tanyakan Apakah Ada Riwayat Operasi Sebelumnya Apabila Tidak Ada Kita Berikan Tidak Kalau Misalnya Ada Riwayat Penyakit Dahulu Kita Bisa Berikan Keterangan Di Sini Kita Lanjutkan Dengan Riwayat Penyakit Keluarga Kita Tanyakan Ayahnya Ibunya Saudaranya Misalnya Ayahnya Tadi Mempunyai Penyakit Darah Tinggi Importansi Dan Ibunya Mempunyai Penyakit Gula Betesmelitus Misalnya Dengan Alergi Atau Asma Tidak Punya Misalnya Seperti Itu Saudaranya Juga Dapat Ditanyakan Ternyata Tidak Punya Riwayat Hipertensi Asma Tidak Punya Diabetes Juga Tidak Punya Jangan Lupa Kita Ada Tanggal Kita Lengkapi Dulu Tanggal 21 Oktober 2020 Demikian Kita Lengkapi Data-data Dasar Dari Pasien Selanjutnya Kita Lengkapi Juga Direkam Medis Ini Berdasarkan SOAP S Berupa Data-data Subjektif Yang Disampaikan Oleh Pasien Kita Tulis Tanggalnya Tanggal 21 Oktober 2020 Kita Tulis S Subjektif Jadi Pasien Menguluh Demam 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 Sejak Tiga Hari Yang Lalu Terus Menerus Sudah Diobati Dengan Obat Warung Tapi Tidak Ada Perbaikan Pasien Juga Mengeluh Nyeri Menelan Sejak Dua Hari Yang Lalu Terutama Saat Makan Makanan Sudah Diobati Juga Namun Tidak Ada Perbaikan Sesudah S Subjektif Lalu Kita Lanjutkan Dengan O O Adalah Data-data Objektif Data-data Objektif Ini Berupa Hasil Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Dokter Tadi Didapatkan Tanda-tanda Vital Tanda Vital Tensi 120 Per 80 Millimeter HG Nadi 102 Kali Per Menit R R 20 Kali Per Menit Respiratory Rate Lalu Kita Masuk Ketemperaturnya Karena Dia Panas 38,5 Deraja Celcius Selanjutnya Kita Pemeriksaan Dari Inspeksi Palpasi Perkusi Dan Auskultasi Semua Didapatkan Dari Kepala Leher Torax Atau Dada Abdomen Dan Eksremitas Dalam Batas Normal Kecuali Di Daerah Kepala Dan Leher Ini Ini Adalah Status Lokalis Dan Didapatkan Pembesaran Di Daerah Tonsil Kita Dapatkan T2 T3 Di kanan Tonsil Kiri Dan Kanan Dengan Ada Peradangan Berwarna Merah Dan Didapatkan Di Leher Pembesaran Kelenjar Getah Bening Di Kanan Dan Kiri Pasien Di Data Objektif Fula Kita Bisa Menuliskan Misalnya Pada Pasien Rawat Inap Kita Bisa Menuliskan Kesimbangan Cairan Misalnya Bagaimana Urine Outputnya Apakah Ada Mual Ada Muntah Bagaimana Apakah Sudah Diberikan Infus Kesimbangan Cairannya Kita Dapat Tuliskan Juga Di Data Objektif Ini Demikian Juga Apabila Dilakukan Pemeriksaan Tambahan Pemeriksaan Darah Misalnya Pemeriksaan X-ray Lab Laboratorium Lainnya Dapat Kita Tuliskan Semuanya Di Bagian Objektif Selanjutnya Selanjutnya Sesudah S Subjektif O Objektif Kita Lanjutkan Dengan A A Adalah Assessment Assessment Nya Adalah Bagaimana Hipotesa Atau Diagnosis Yang Bisa Ditegakkan Pada Pasien Ini Pada Pasien Ini Dengan Keluhan Ada Pembesaran Di Tonsil Dan Kelingjar Getah Bening Maka Di Diagnosis Dengan Tonsil Faringitis Tonsil Faringitis Akut Apabila Ada Kesalahan Penulisan Maka Yang Dilakukan Adalah Memberikan Coretan Coretan Satu Garis Atau Dua Garis Lalu Kita Berikan Paraf Saya Contohkan Ini Misalnya Saya Bikin Salah Saya Coret Lalu Saya Perbaiki Akut Misalnya Lalu Saya Berikan Paraf Itu Menandakan Bahwa Sudah Divalidasi Oleh Dokter Memang Salah Penulisannya Selanjutnya Yang Terakhir Adalah P Atau Planning Yaitu Bagaimana Kita Bisa Merencanakan Apa Yang Bisa Kita Berikan Kepada Pasien Misalnya Dengan Penyakit Tonsil Faringitis Akut Ini Saya Memberikan Antimikroba Berupa Antibiotik Yaitu Amoxicillin Amoxicillin 500 Miligram 3x1 Hari Selama 5 hari Dan Saya Memberikan Dengan Keluhan Demam Tadi Adalah Antipiretik Peredah Demam Yaitu Paracetamol Paracetamol 500 Miligram 3x1 Untuk 5 hari Bila Perlu Sedangkan Untuk Pasien Rawat Inap Bisa Kita Lakukan Misalnya Tata Laksana Cairan Atau Mungkin Melakukan Perujukan Ke Spesialis Lain Untuk Dalam Rangka Kerjasama Perbaikan Pasien Juga Bisa Melakukan Observasi Atau Mungkin Planning Direcanakan Pulang Sehingga Bisa Tertulis Semua Rencana Ini Di Rekam Medik Demikianlah Contoh Penulisan Rekam Medis Pada Pasien Dengan Tonsilofaringitis Akut Jangan Lupa Menuliskan Semua Yang Sudah Kita Temukan Dari Anamnesis Dan Pemisahan Fisik Ke Rekam Medis Berdasarkan Apakah Masuk S Subjektif O Objektif E Assessment Dan P Planning Semoga Bermanfaat Dokter untuk Bangsa Salam Bela Negara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima